Boleh menjadi anggota partai politik, kan tidak boleh menjadi pecah kegiatan. Itu memang harus ditahati. Sudah kita terima hati sekali lagi. Niat saya agar kelembagaan negara kita itu makin lama makin baik. Tidak kemudian masing-masing menunjukkan ego sektoral atau ego sektoral. Dan keinginan saya mudah-mudahan bisa berkontribusi agar kemudian tidak ada kebekanan-kebekanan atau kebekanan-kebekanan yang terjadi karena misalnya putusnya. Tadi ada pertanyaan itu saya memang akan terlewat menjaga. Pertama, saya harus menghindari posisi penurunan-kebekanan konflik. Jadi kalau sengketanya pemilu itu pilek misalnya yang menyangkut P3, saya tidak boleh ada di sini. Di MK kan biasanya 9 orang itu kan dibagi dalam panel-panel. Maka saya tidak boleh ada dalam panel-panel yang mengadili sengketa yang melibatkan pendidikan. Itu dulu untuk penurunan kebekanan. Nah, kalau yang pilpres, saya kira pilpres ini kemudian tidak boleh menjadikan kita bersifat pasien. Kita stick saja, karena kan sengketa pemilu termasuk sengketa pilpres itu kan sengketa hasil. Kita kalau bicara hasil itu kan berarti bicara angka-angka pertama. Ya kita lihat saja berdasarkan kaksis data dan alat bukti. Alat buktinya apa? Ya bisa saksi, bisa kemudian dokumen, dokumen-dokumen pengituran suara, dan lain sebagainya. Dan juga tentu keterangan angka-angka pertama. Berarti tetap ada di panel dalam pemutusan? Kalau dalam pilpres pasti tidak tergindakan, karena tidak ada panel. Tapi kalau dalam pilek, ya, itu kan memang akan dibuat dalam panel-panel. Tentu saya harus minta saya tidak boleh ada dalam panel. Yang dimana sengketanya melibatkan, apa-apa, apa, partai saya atau calon-calon. Pak Isul tadi kan soal independensi, tapi di satu sisi lain. Ini calon hakim MK yang diusulkan oleh DPN. Ini bagaimana Pak Isul Hakim bisa kalau tak pilih? Kan gini, independensi itu kan berhakim adalah satu keharusan. Terlepas dari siapapun, dia itu berasal. Jangan juga kemudian diasumsikan bahwa karena dia dari DPN, maka tidak. Kan sama juga, ada juga AKM MK yang berasal dari mahkamah akun. Dia tetap juga harus independent ketika yang diuji materi itu juga undang-undang mahkamah akun atau undang-undang lembaga peradilan, termasuk juga undang-undang kayi. Jadi kalau independensi itu adalah sebuah keharusan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, bukan karena kita itu khawatir tidak independen, kemudian tidak mau mendengarkan, tidak mau mengarang. Termasuk mendengarkan dari keterangan dari para ahli. Itu yang menurut saya harus diperluas. Jadi tidak terjadi lagi misalnya perkara uji materi, di mana yang dikuji itu katakanlah undang-undang MK, dan kemudian langsung diputus tanpa mendengarkan perspektif dari para ahli tentang hal yang dipersoalkan oleh pemohon uji materi. Supaya tidak ada tuduhan yang terang aja karena itu menyangkut dirinya, kemudian harus bikin putusan yang menuntungkan dirinya. Men tidak ada tuduhan seperti itu.